Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Amma ba'd Bagaimana kabar-kabarnya nih Teman-teman sekalian Semoga Allah senantiasa Selalu memimbing langkah-langkah kita Di jalan yang lurus Insya Allah Amin Jangan patah semangat Walaupun sekarang-sekarang ini dunia sedang Dilanda oleh bencana Covid-19 Karena sebentar lagi Kita punya tamu yang sangat spesial Ya tamu ini adalah Bulan Ramadan Nah Bulan Ramadan ini bersinggah Sekitar 29 atau 30 hari saja Tentu saja Kalau misalkan Tamu kali ini kita tidak Sambut dengan baik Sambut dengan baik Hakan sia-sia begitu saja Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda Bahwasannya Bahwasannya Anak Dalam Ramadan telah lewat Namun dia tidak mendapatkan ampunan Nah kami dari Divisi kardisasi PPI Akan menyebutkan Akan menyebutkan Yang artinya Yang artinya Siapa yang berkuasa Siapa yang berkuasa Ramadhan Malah melaksanakannya Saya hanya ingin mengingatkan Bahwasannya Ternyata Salat terawih ini Sangatlah besar Atau bahkan Bisa dibilang Ini Amalan yang Kita lakukan Hanya kecil Hanya sejam atau dua jam Cuman Efeknya itu sangat Bombastis sekali Apa itu Man koma Ramadhan Imanan wahti sahabat Gufirullahumat Takot damamintam Man koma Ramadhan Kau tadi Soma Rabbalan Kau ini Man koma Ramadhan Artinya dia bangun Setelah sholat isa Untuk melaksanakan Sebelas rokaat Atau 23 rokaat Sholat terawih Kemudian Hanya itu saja Maka Dosa-dosa yang Telah berlalu Bisa diampuni Begitu juga Bahwasannya Ketika kita Melaksanakan Sholat terawih Bersama imam Mengikuti imam Sampai selesai Ya Maka baginya Adalah Pahala seperti orang Yang sholat semalam suntuk Bayangkan Kita cuma Sholat Misalkan dari jam 9 Sambil jam 10 10 rokaat 11 rokaat Atau 23 rokaat Tetapi kita mendapat Pahala Seperti halnya Orang yang sholat semalam suntuk Sangat luar biasa Jadi sangat rugi sekali nih Kita-kita semua Yang misalkan Ketika bulan Ramadhan Itu telah tiba Namun kita meninggalkan Sholat terawih ini Oleh karena itu Marilah kita sama-sama Mengajak Sanak saudara kita Keluarga Teman-teman Untuk melaksanakan Sholat terawih ini Baik di rumah Ataupun di masjid Karena sekarang Sedang terdampak Covid-19 Di mana-mana Jadi mungkin Sebagian masjid Ada yang tutup Ada yang buka Namun tidak menyuruti juga Semangat kita Untuk mendapatkan Pahala sholat terawih ini Baik Lanjut yang ketiga Yang ketiga ini adalah Sodakoh Iya Semua amalan Di bulan Ramadhan Baik itu Wajib dan sunnah Akan dilipat gandakan Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika sunnah Dikerjakan Maka akan menjadi Pahala wajib Baginya Jika hal yang wajib Dikerjakan Maka pahalanya Akan lebih dari Pahala sekedar wajib Maka dari itu Sodakoh juga Merupakan amalan Yang paling Utama Dilaksanakan Di bulan Ramadhan Salah satunya apa Yaitu adalah Memberikan makan Makan bagi orang-orang Yang berpuasa Atau Makan bagi orang-orang Miskin Fakir miskin Yang berpuasa Karena apa Sesungguhnya Orang-orang yang Memberikan makan Atau berbuka Bagi saudaranya Bagi temannya Bagi keluarganya Maka baginya adalah Pahala Seperti hal yang Dilakukan oleh Orang yang diberi Berbuka tadi Jadi bayangkan teman-teman Teman-teman punya teman nih Soleh Ya kan Sering baca Quran Pas lagi di bulan Ramadhan Nah teman-teman juga Rajin baca Quran Misalkan ya Nah pas buka Teman-teman ngajak nih Beliin yuk Ntar aku yang beliin Nah Pahala yang Dilakukan oleh Teman kalian ini nih Bisa Di copy paste langsung Ke kalian ketika Kalian memberikan Berbuka bagi Teman kalian tersebut Sangat luar biasa Nah makanya Kita kan gak tahu Dari mana Amal kita yang Membuat kita masuk surga Oleh karena itu Maka perbanyaklah Bersedekah di bulan Ramadhan ini Baik yang keempat adalah Membaca Al-Quran Tentu saja Teman-teman pasti pernah mendengar Bahwasannya Bulan Ramadhan adalah Syahrul Quran Yaitu bulan Al-Quran Karena Bulan Ramadhan adalah Bulan dimana Diturunkannya Al-Quran Oleh karena itu Marilah kita Berlomba-lomba Dalam membaca Al-Quran Dan menghatamkannya Dan juga Jangan lupa Kita baca Kita amalkan juga Dan kita pahami isinya Ada sebuah riwayat Hadis yang menyebutkan Bahwasannya Barang siapa yang membaca Satu huruf dari kitab Allah Maka baginya adalah Satu kebaikan Dan satu kebaikan itu Dibalas Sepuluh kali lipatnya Aku tidak mengatakan Alif Lamim itu adalah Satu huruf Tetapi Alif Satu huruf Lam Satu huruf Dan Mim Satu huruf Hadis lewat dari Tirmizi Oleh karena itu Teman-teman Semua bisa bayangkan Itu hanya satu huruf Dinilai Satu kebaikan Yang diripat-gandakan Sepuluh Karena bulan Ramadan Nah Kalau misalkan Teman-teman Habiskan baca Satu surat aja Yang terdiri dari Banyak huruf Seberapa Pahala yang Bisa teman-teman dapat Dan Kalau misalkan Teman-teman Mau aja Meluangkan 30 menit Dari 24 jam Waktu teman-teman Untuk membaca Al-Quran Niscaya Pahala itu Mungkin Tidak terhitung Dan Kalau misalkan Teman-teman Ngajak Sanak keluarga Teman-teman Yang lainnya Dan juga Saudara-saudara Misalnya Pahala mereka Yang kalian ajak Bisa juga Teman-teman Dapatkan Walaupun Tidak menurangi Pahala mereka Gitu Ya mungkin Cukup sekian Dari Saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wabijat Wassalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax